Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Nah social lovers Biasanya kalau misalnya Untuk proses pengisiannya dia akan nyangkut Seperti ini nih Salah satu tipsnya adalah kita bisa menggunakan Bunting Jadi kalau misalnya ini kita tambahkan sedikit Kita bisa bunting Seperti itu Nah setelah itu ini kita bisa ratakan sedikit Dan kita bisa lipat kanan kirinya Nah memang kulit tahu ini tipis sekali ya social lovers Tapi social lovers harus hati-hati Nah setelah itu social lovers kita bisa menggunakan putih telur untuk Merekatkan bagian sisinya Supaya ketika digoreng dia tidak akan membuka nantinya Oke ini kita gulung seperti ini Bagian tepinya juga kita katakan Nah dia hasilnya seperti ini Kita katakan di pinggir ya Setelah itu kita bisa ulangi lagi Kita mengambil kulit tahu ini Nah kalau masalah-masalah yang tadi ketinggalan Resep di awal tuh bisa di Yaitu aja resep lokaknya yang bisa dianya senang buat grid di ID Betul banget Disitu banyak banget resep-resep yang sudah kita buat Dan pastinya sudah kita uji coba Jamin deh anti gagal Bener banget Dan itu ada juga tips memasak Atau tips dapur yang mudah di biru Banyak rakyat yang saingan loh Betul Dan jangan ngelakir juga Karena langsung dari hari ini Kita akan tayang selama 24 jam Di Facebook Polis dan juga Instagram Staris Setelah Jangan Sedap Betul Jadi jangan khawatir Kalau ketinggalan resepnya Terus kalau masih ketinggalan juga Masih bisa dilihat di Youtube channel kita kan ya Pak Betul banget Langsung aja search keywordnya di Setelah Jangan Sedap Ini kita berikan putih tulang lagi Setelah itu kita gulung Oh iya social lovers ini juga Pas banget kan mau weekend ya Ini bisa menjadi kegiatan anak-anak di rumah loh social lovers Jadi anak-anak supaya gak jajan di luar Kita ajak aja untuk masak bareng-bareng Ini pasti jadi kegiatan yang menyenangkan banget bareng si kecil ya Pak Betul Ini ada komentar dari Kak Yon Win Selamat sore Sajan Sedap Terima kasih sangat dapat resep-resep untuk memil-memil di sore hari Wah Bisa langsung dipaktikan di rumah ya Terima kasih Sangat sama betul Ini langsung banget bisa jadi kudapan ketika kita kumpul keluarga di rumah Oh iya Pak kalau untuk isiannya itu Kalau misalkan kita gak menggunakan piping bag boleh gak sih Pak? Untuk isiannya sendiri Tidak mau menggunakan piping bag Itu dipersilahkan social lovers Jadi kalau misalnya memang ternyata di rumah gak ada Ataupun kesulitan untuk mendapatkannya Social lovers bisa aja meletakkannya hanya menggunakan sendok Jadi pokoknya maksimalkan semua alat-alat yang ada di rumah Setelah itu kita gulung Halo selamat sore Nah ini kita Kalau mau ditambahin lagi isinya boleh banget nih social lovers Kita bisa tambahkan Nah ini kita buat agak sedikit lebih besar ya yang ini Dan tekniknya adalah ketika kita menggunakan piping bag Social lovers Kita mencetnya itu menekannya jangan di tengah seperti ini Karena ketika kita menekan di tengah Makanya bagian belakang akan keluar Jadi ini semuanya kita tekan dari belakang Setelah itu kita bisa gulung Di jari telunjuk Kita puter Setelah itu kita tekan Jadi tekannya itu benar-benar Dari belakang Jadi adonannya bisa rapi Tanpa keluar-keluar Nah ini kita bikin yang versi lebih besar yang lain Jadi bisa jadi fix juga tuh Tentang-tentang laput di rumah Untuk memencet fighting bagnya tuh gak boleh dari tengah Tapi harus dari ujung Betul Jadi menekannya itu dari belakang ya social lovers Nah setelah itu Kita bisa ratakan gulung sedikit Nah terus juga social lovers Biasanya ketika kita proses menggulung Jari itu harus ada di bagian bawahnya Supaya kulitnya itu dia tidak lari Jadi ketika kita menggulung Dia akan tetap satu line Seperti itu Karena kalau misalnya kita tidak tekan bagian bawahnya Bagian kulit ini dia akan keluar Jadi shape-nya itu tidak bagus Seperti ini Begitu Nah ada pertanyaan lagi Nika Dari selalu untuk kulit tahunya itu Tadi sudah diadakan ya Pak Ya untuk proses perendamannya sendiri Kita hanya melakukan Sampai Si kulit tahunya tersebut Terendam dengan sempurna Abis itu kita angkat Jadi tadi di awal Kulit tahunya itu hanya Direndam sebentar Dan gak terlalu lama Yang penting kulit tahunya Bersambung gitu ya Pak Ya setelah itu Fungsi perendamannya juga Menghilangkan rasa asin Dari si kulit tahu tersebut Karena kulit tahu itu Merupakan Bahan kering Sehingga diawetkan Menggunakan Garam Jadi proses perendamannya tersebut Selain Membuat lunak si kulit tahu Itu juga untuk Menghilangkan rasa asin Yang terdapat pada kulit tahu Kita ulangi lagi ya Ini setelah dilipat Kanan kiri Kita rapihkan Setelah itu Kita ambil bagian yang belakang Terus kita tekan Yang disininya Setelah itu kita rapihkan lagi Supaya dia bentuknya Benar-benar Seperti tabung Nah kita lipat lagi Jangan lupa Kutih telurnya Nah seperti ini ya Jadi kalau misalnya Sasolvers mau Size-nya gede Itu terserah Sasolvers di rumah Nah dari asetan ini Kak Indri Dari tanggal Selamat sore Terus kebanyakan dari Saseb janin Si 07 76 resep apa itu Kak? Kita sore ini lagi bikin Lumpia kulit tahu ya Kak? Betul banget Nah lumpia kulit tahu ini Untuk isiannya sendiri Kita menggunakan daging ayam Daging ayamnya adalah Bagian paha Setelah itu Kita menggunakan Crab stick juga Untuk di dalamnya Nah Sasolvers Ini juga segera tips Kalau misalnya Anak-anak Sasolvers Di rumah Mereka sukanya makan gorengan Namun tidak suka makan sayur Nah pastinya kita sebagai orang tua Akan pusing demikiannya Seperti apa Sasolvers bisa aja Menambahkan sayuran ke dalamnya Karena rasa gurih Dari Bumbu-bumbu Yang sudah dicampur Dengan menggunakan ayam Itu akan menutupi rasa sayuran Yang memang anak-anak Selalu menghindarinya Jadi itu bisa jadi tips loh Untuk Memikirkan gizi anak Betul sekali Oke ini kita ulangi lagi Ya kita menggunakannya Proses perendamnya Kita menggunakan air dingin aja Kok Sasolvers Jadi kalau misalnya air panas Dia alah akan merusak Si tekstur kulit takunya Terus ada Sasolvers yang komen juga nih Kak Dari kabinan otos 9530 Jadilah akan nih Wah ini udah bisa langsung Dikiru-dikiru Mas sebenarnya Rasaknya mudah banget Betul Oh iya Sasolvers Untuk proses pembuatan disini Kali ini memang kita Tidak menggunakan saus Tapi Karena memang Se Lumpianya sendiri Ini sudah memiliki rasa yang gurih Sasolvers Namun Kalau misalnya Sasolvers menginginkan Tambahan saus Itu diperbolehkan Oh iya Sasolvers Ini bisa kita lakukan Sampai adonan habis ya Sasolvers Setelah itu Kita siap untuk menggoreng Minyaknya sudah kita panaskan Setelah itu kita bisa cek nih Minyaknya apakah sudah panas atau belum Dengan Melatakan Sepatula kayu Nah ini langsung dia Keluar Buihnya Di sekitaran Sepatula kayunya Kita bisa Kecilkan sedikit Apinya Dan kita bisa langsung ngerin Hati-hati ya Sasolvers Karena dia Tidak ada Anak basah Dia agak Tidak ada Tidak ada Ini pak Ininya Sebenarnya kalau konsumen yang terang Dibarikan dulu Sepertinya dibawahnya Dibasak kamu lama ya pak Betul banget Ini sudah ada yang Laksana kita Dari Dari Sama ini dari Banyang Masih Karena dari Batang Dan dari Tengah-Tengah Dan juga Ada kakus Dari Tengah-Tengah Halo Halo Selamat sore Sama-Tengah 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 Kalau Kalau Tengah Kalau Tengah 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 Bisa enggak Boleh Banget Untuk Tengah 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 Kita menggunakan api yang sedang ya Namun memang tercenderung kecil Karena dengan catatan Minyak tersebut sudah panas Jadi kalau memang sebelumnya Minyaknya sudah dipanaskan Jadi akhirnya juga Lopernya Banyak Tengah Tengah Sebenarnya Tengah Tengah Langsung aja Pokoknya Tengah Bisa Ih Certa Tengah Dik . Supaya kecoklatannya mau merata ya, Kak. Sebenarnya ada komentar lagi nih, Kak, dari kak Belarang Bosnya enak tuh, Kak. Aku bareng dari kekalungan lama, lalu selamat sore. Halo, selamat sore kekalungan. Gak lupa dipraktekan di rumah, ya. Oh iya, sosial pas, ini juga bisa menjadi salah satu modal rusa. Halo, sekarang membuatnya dan bahannya gampang banget. Gampang banget. Lalu ini ada lagi nih, Kak, komentar dari belar rusa. Sisi yang ini coba. Wah, gini, Kak. Boleh banget, apalagi besok minggu ya. Iya, besok udah minggu. Eh, sorry, minggu 1. Jadi bisa banget kita kese minum, apalagi bikinnya barang sama kita sih ya. Betul. Jangan lupa, kalau misalnya anak-anak kita gak suka sayuran, bisa dikisikan sayuran di dalamnya. Oke, setelah itu kita bisa angkat nih, satu lapor. Saatnya dekat belakang-belakang ini, Kak, bernabung dari, Pak, masing-belakangnya dari Humpong lagi. Wah, jauh ya, Kak. Halo, selamat sore, Pak Humpong. Wah, ini cepet banget ya, Kak, dibikinnya. Gak lebih lama, ya, langsung jadi. Betul banget. Nah, setelah itu, sosial pas, kita langsung bisa plating. Nanti ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak, si MSN PR, boleh minta resep. Nah, nanti resepnya, Kak bisa lihat di sajansedap.grid.id, di website kami, atau di Youtube channel sajansedap. Dan untuk live kita sore hari ini, akan tayang di Facebook stories dan Instagram stories selama 24 jam ke depan. Betul. Nah ini dia social lovers Nah social lovers ini dia Lumpia kulit tahu ala sejian sedap Ini pastinya rasanya enak banget Dan membuatnya juga pastinya Sangat mudah Jadi jangan lupa dikalkan dirumah ya Dan jangan lupa saksikan terus live instagram facebook Sejian sedap Bye bye Sub indo by broth3rmax